Intro Bagi mati kim nasi yang Tuhan mahu Tuhan tak puasa budi Dia ma'arta nahan di ngaluma Hoang napuli namana tangi Oidang adang nahan di atas tanang Nasana uli lasa budai Hoang miraha na'at 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 Hoang na'at 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 Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Selamat pagi bagi kita semuanya Salam sehat selalu Sebelum Bapak Ibu dan kita semua Melakukan segala aktivitas keinginan kita sepanjang hari ini Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan Sebagai renungan pagi untuk hari ini Dan kita mengawalnya dengan berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Itulah yang menyertai saudara sekalian Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Saudara-saudara dimanapun kita berada Firman Tuhan untuk hari ini Hari Kamis Tanggal 22 April 2021 Tertulis di kitab Lukas Pasal 21 Ayat 33 Demikian dikatakan Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita Dan kalau kita memberikan perhatian khusus Melihat bagaimana segala sesuatunya bergerak Kita akan mencapai sebuah kesimpulan bahwa semuanya itu memang akan berakhir Perhatikanlah saudara-saudara bagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh mekar namun kemudian layu dan mati Demikian juga hewan-hewan Dia lahir Dia besar Dia lemah Tua dan kemudian juga mati Demikian juga kita manusia Kita lahir Kita menjadi kanak-kanak Kita mencapai titik remaja Pemuda atau pemudi Naposo Jadi kaum bapak Kaum ibu Lansia Dan akhirnya tubuh kita lemah Tubuh kita sakit Dan tubuh kita tua Dan akhirnya juga mati Bahkan kalau kita memperhatikan juga Benda-benda di sekitar kita juga seperti itu Ada matahari pagi terbit Bergerak Menjadi siang Dan akhirnya Dia juga Berakhir dengan Terbenam di Kala sore atau malam tiba Demikian juga Akan hal-hal yang lain Bahkan Kepada sesuatu yang nampaknya tidak pernah berhenti pun Seperti jam tangan yang ada di tangan kita Jarum-jarumnya yang terus berputar Selalu berputar di putaran yang sama Akhirnya Dia juga akan melemah Dan Akan Mati Seperti itu juga lah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini Bagaimana bumi dan langit yang kita lihat Hampir Sama Setiap hari Kita bangun pagi Kita Sampai Sore Melihat Matahari Terang Dan bumi Terang Disinari oleh sinar matahari Besoknya juga seperti itu Besoknya juga seperti itu Demikian juga siang dan malam Berganti-ganti seperti tidak akan pernah berakhir Tetapi sesungguhnya Semuanya itu akan mencapai titik garis terakhir Dimana semuanya akan berlalu Karena matahari dan bumi Karena matahari dan bumi Karena matahari dan bumi punya waktu dimana dia ada Tapi akhirnya seperti dia dicipta dari ketidakadaan Dia juga akan berakhir menjadi ketidakadaan atau berlalu Nah inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini Yesus mengatkan kita dan umat pada saat itu bahwa Apa yang ada di bumi Apa yang ada di langit Apa yang kita lihat ini Semuanya akan berakhir Dan pada saat itu Disitulah hari Tuhan datang Disitulah Yesus datang kedua kalinya Untuk menghakimi seluruh yang percaya Atau yang tidak percaya Seluruh manusia sepanjang masa Sepanjang waktu Dari awal pencipta sampai akhir zaman Jadi apa yang kita miliki Apa yang kita lihat Ini semua akan berakhir Akan kembali tidak ada Seperti awalnya juga tidak ada Tetapi satu hal yang tetap ada Yaitu firman Allah yang tidak akan berlalu Karena firman Allah juga tidak dicipta Dan firman Allah itu sudah ada Sebelum segala sesuatunya ada Dia abadi seperti Allah Karena dia adalah Allah Firmannya yang menyatu dengan dia Dan sampai segala sesuatunya juga berlalu Maka dia tetap ada Dan tidak pernah berlalu Saudara-saudara Yesus mau mengingatkan kita Akan segala yang kita kejar di bumi ini Akan segala yang kita berikan Perhatian lebih Atensi kita Janganlah kita hanya mengejar Dunia dan segala isinya Janganlah kita hanya mengejar Segala kesenangan-kesenangan Yang ada di dunia ini Tapi tidak memberikan wampu kita Kepada firman Tuhan Untuk mendengarkan Merenukan Dan menghidupi firman Tuhan Untuk percaya kepada firman Yang telah menjadi daging Yaitu Yesus Kristus Untuk Bisa menjadi pengikut-pengikut firman Pengikut-pengikut Yesus itu Untuk menerima firman Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Yaitu Yesus Kristus Itu yang telah menjadi manusia Yang telah berkorban Yang telah mati Hidup dan bangkit Dan akan datang kelahan Untuk menghidupi segala sesuatu ini Oleh karena itu Marilah kita Merenungkan Segala apa yang kita Kerjakan dan lakukan di dunia ini Kalau kita akan berangkat hari ini Bekerja Beraktifitas Jangan pernah Mengawali segala sesuatunya Dan terlebih dahulu Mendengarkan firman Tuhan Karena firman Tuhan inilah yang abadi Sama seperti Musa yang menyampaikan firman Tuhan Musanya sudah mati Musanya sudah berlalu Tapi firman yang sampai sekarang masih ada Demikian juga Ketika firman Tuhan disampaikan oleh nabi-nabi Oleh Elia Oleh Yesaya Nabi-nabinya sudah berlalu Nabi-nabinya sudah mati Tapi firmannya Sampai sekarang masih ada Masih kita bisa dengar Masih kita bisa baca Masih kita bisa pelajari Dan firman ini Juga akan terus ada Selama kehidupan di dunia ada Dan sampai segar sesuatunya berlalu Ya akan tetap ada Itu sebabnya Kejarlah firman Tuhan Dengarlah firman Tuhan Hayatilah firman Tuhan Hidupilah firman Tuhan Supaya kita juga Menerima keabadian Di kehidupan kekal Yang disediakan oleh Tuhan Supaya ketika hari Tuhan datang Kita ditemukan sebagai orang-orang yang layak Untuk diselamatkan oleh Tuhan Untuk dibawa kepada kehidupan Kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Di dunia baru Di surga Di tempat baru Yang sudah Tuhan sediakan Karena bumi ini Langit ini akan berlalu Tapi bumi atau langit yang baru Yang sudah Tuhan sediakan Yaitu surga Adalah tempat abadi Bagi orang-orang yang percaya Untuk boleh bersuka kita Bersama dengan Tuhan Selamat Beraktivitas Selamat Berkegiatan Lakukanlah semuanya Berdasarkan penghayatan kita Perlindungan kita Akan firman Tuhan hari ini Tuhan memberkati kita Amin Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang mengungkapkan Dan mengacarkan kepada setiap kami Untuk tetap memberikan perhatian Dan waktu yang sungguh-sungguh Mendengarkan firmanmu Karena itulah yang abadi Itulah yang tidak pernah berlalu Dunia Langit dan segala isinya Akan berlalu Tapi kasihmu Tuhan Firmanmu Tuhan Yang telau Sudah Hadir di tengah-tengah dunia ini Di dalam Yesus Kristus Itulah yang akan selalu abadi Dan itulah yang akan Datang kelak di hari penghakiman Engkau akan datang menjadi Hakim Untuk segala sesuatunya Terima kasih Bapak Berkati pekerjaan kami Sepanjang hari ini Untuk Menjadi Persembahan yang terbaik Kami berikan Kepadamu Demi kemuliaan Namamu saja Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu Saudara-saudara Selamat bekerja Selamat beraktifitas Sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Dan Horas Horas Terima kasih 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 Terima kasih